Ya pemirsa bermula dari cita-cita semasa sekolah. Pitrian Widianto membentuk wadah bagi generasi muda yang bergerak di bidang keterampilan dan kerajinan tangan dengan memanfaatkan limbah alam menjadi karya yang bernilai. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kenal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Muhammad Raidil pamit untuk diri tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV Inspirasi Kito. Rumah Kreatif Pemuda Seginjai atau RKPS merupakan satu wadah yang memfasilitasi pemuda-pemudi, anak-anak, bahkan masyarakat untuk mengasah keterampilan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Kota Cambi. Piterian Widianto sebagai founder RKPS menuturkan, awal mula berdirinya komunitas tersebut berawal dari kekhawatirannya terhadap generasi muda yang tidak memiliki tempat untuk mengembangkan minat serta bakatnya. Maka dibentuklah komunitas ini agar generasi muda dan masyarakat dapat mencintai alam, lingkungan, dan memiliki keterampilan dalam mengelola sampah menjadi barang-barang yang berfungsi dan memiliki nilai jual. Sejak berdirinya RKPS pada tahun 2019, Piterian menjelaskan bahwa komunitasnya memiliki 60 anggota inti dan 200 anggota umum. RKPS yang didirikannya juga memiliki program kerja yang dirancang untuk memperdayakan masyarakat, khususnya generasi muda yang ada di Kota Jabi. Program kerja tersebut diantaranya Bank Sampah, Bank Karya, RKPS Cinta Alam, RKPS Kesenian, RKPS Pendidikan, RKPS Bakti Masyarakat, hingga RKPS Kewirausahaan. Tidak hanya aktif di kegiatan kemasyarakatan, rumah kreatif pemuda sedinjai ini pun telah banyak menorekan prestasi. Dengan dibentuknya komunitas ini, Piterian berharap agar nantinya pemuda-pemudi serta masyarakat Kota Jambi dapat berbau dengan alam serta memiliki sumber daya yang terampil, kreatif, dan inovatif. Rumah kreatif pemuda sedinjai adalah wadah bagi anak muda, khususnya di Kota Jambi, yang bergerak di bidang kerajinan tangan, penguapkan sumber daya alam, dan lingkungan. Di rumah kreatif pemuda sedinjai ini juga kita mengajak anak muda maupun masyarakat dan lain-lainnya untuk sama-sama berkolaborasi, memberikan edukasi untuk masyarakat, baik itu pemuda, dan lain-lainnya. Di sini kami mengembangkan minat dan bakat maupun membuat suatu karya yang bermanfaat untuk orang banyak. Jaga Kurnia Ramadhan, Cek TV, melaporkan.